Salah satu cerita yang dianggap sentral dalam agama Islam, adalah kisah tentang kebun atau taman pohon terlarang di surga, atau Jannatul Hul, tempat Nabi Adam dan Hawa pertama kali tinggal. Dalam pandangan ini, pasangan manusia ini ditempatkan di surga oleh Allah, namun karena melanggar perintahnya dengan memakan buah dari pohon terlarang, mereka diusir dari surga tersebut. Namun, pandangan ini juga menimbulkan pertanyaan dan kontroversi. Mengapa penting untuk memahami dengan tepat lokasi pohon terlarang dan dialog Allah dengan makhluknya? Mengapa juga muncul keraguan seputar kebenaran pandangan tradisional ini? Jawabannya, terletak pada berkembangnya ilmu pengetahuan dan pemahaman manusia tentang alam semesta, evolusi, serta interpretasi kritis terhadap teks suci Al-Quran. Bukti-bukti ilmiah yang terus berkembang, telah membuktikan adanya evolusi kehidupan di bumi, termasuk spesies manusia. Teori-teori ini didukung oleh penemuan fosil, analisis genetika, dan penelitian ilmiah lainnya yang mendalam. Teori evolusi membawa implikasi dan bantahan yang signifikan bagi pandangan tradisional, tentang penciptaan manusia dan kisah Nabi Adam. Dalam konteks ini, pandangan buta yang menolak evolusi, dan mengklaim bahwa manusia berasal dari dua individu pertama yang tinggal di surga, menjadi argumen yang semakin sulit untuk dipertahankan. Meskipun agama mengajarkan kepercayaan, interpretasi yang ilmiah dan kritis tetap diperlukan. Dalam konteks ini, argumentasi ilmiah dan data, adalah landasan yang kuat untuk memahami kisah-kisah suci dengan lebih baik. Pada video ini, kita akan mengeksplorasi argumen-argumen yang mendukung pandangan, bahwa kebun surga atau taman pohon terlarang, sebenarnya berada di bumi, bukan di surga di alam antah-berantah sana. Dengan menggunakan analisis Al-Quran dan data ilmiah, kita akan merangkai pandangan alternatif, yang dapat membantu kita memahami makna yang lebih dalam dari kisah Nabi Adam dan Hawa. Pertama-tama, penting untuk mengenali, bahwa dalam pandangan ilmiah modern, evolusi kehidupan dan spesies manusia merupakan bagian integral dari pemahaman tentang asal-usul manusia, dan dunia tempat kita tinggal. Data ilmiah yang terus berkembang, membuktikan adanya evolusi dan pengembangan kehidupan di bumi selama miliaran tahun. Teori evolusi telah didukung oleh bukti fosil, penelitian genetik, dan keselarasan dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Pandangan bahwa seluruh umat manusia berasal dari dua individu yang pertama kali ada di surga, mungkin terlihat sebagai suatu keyakinan yang kuat. Namun, jika kita mempertimbangkan bukti ilmiah dan keberagaman pemahaman tentang asal-usul manusia, muncul ketidaksetujuan terhadap keyakinan ini. Keyakinan yang tidak didasarkan pada bukti dan rasionalitas, sering disebut sebagai keyakinan buta. Namun, dalam era informasi saat ini, mengandalkan keyakinan buta semakin marak ditinggalkan, karena manusia cenderung mencari pemahaman yang didukung oleh data empiris dan ilmiah. Ada ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa surga adalah tempat yang dimana mata manusia belum pernah melihat, yang bisa mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa lokasi tersebut bukanlah tempat fisik di dunia ini. Salah satu ayat yang mencerminkan pandangan ini adalah, tidak ada jiwa yang hidup yang tahu kenikmatan mata yang disembunyikan untuk mereka, sebagai balasan atas perbuatan mereka. Pandangan ini juga didukung oleh kutipan dari Abu Hurayroh bahwa Nabi mengatakan, Dari kutipan ini, kita dapat menyimpulkan, bahwa bahkan mata Nabi Adam tidak pernah melihat surga tersebut. Oleh karena itu, jika tempat ini memang surga, pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Adam bisa melihatnya, dan kemudian diusir darinya. Jika surga adalah tempat yang tak pernah dilihat oleh mata manusia, itu menunjukkan, bahwa taman pohon terlarang tidak mungkin berada di surga, melainkan di tempat lain di dunia ini secara fisik. Dialog yang terjadi antara Allah, Adam, Iblis, Malaikat, dan jin dalam Al-Quran, juga menjadi titik kontroversi. Apakah dialog ini sebenarnya terjadi di surga seperti yang diakini oleh sebagian besar umat muslim? Atau, apakah dialog ini sebenarnya menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi di bumi? Pertanyaan ini menjadi penting, karena mengingat penemuan ilmiah dan pemahaman evolusi, tempat manusia pertama kali muncul, menjadi elemen yang sangat relevan dalam konteks ini. Dalam mempertimbangkan pandangan tradisional yang menghubungkan taman pohon terlarang dengan surga, ada beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana bisa, manusia pertama kali ada di surga, di tempat yang terjaga dengan sempurna, namun kemudian diusir ke bumi yang penuh dengan kematian, penderitaan, dan ujian? Mengapa konsep surga yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai tempat abadi dan penuh kedamaian, berhubungan dengan dialog yang melibatkan kesalahan dan ujian manusia? Bagaimana harmoni antara pandangan tradisional dan bukti-bukti ilmiah yang mengarah pada evolusi dan asal-usul manusia di bumi? Dalam menggali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, menjadi semakin penting untuk memahami, bahwa pemahaman kita tentang agama juga dapat beradaptasi dengan pemahaman ilmiah. Diskusi mengenai lokasi taman pohon terlarang, menjadi semakin relevan ketika kita mempertimbangkan informasi yang kita miliki saat ini tentang dunia dan kehidupan. Dalam bagian ini, kita akan melakukan analisis mendalam terhadap beberapa ayat Al-Quran, yang mengindikasikan bahwa taman pohon terlarang, tidak mungkin berada di surga, melainkan harus berada di bumi. Argumentasi ini akan diperkuat dengan penjelasan mengenai makna dan konteks ayat-ayat tersebut. Dan dia mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama, kemudian dia menampakkannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama makhluk ini, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, lalu sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan diri, serta dia termasuk golongan orang-orang yang ingkar. Ayat-ayat ini menunjukkan, bahwa Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama makhluk yang ada. Ini mencakup pemahaman tentang makhluk-makhluk yang ada di sekitar Adam, termasuk makhluk di taman tersebut. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, ini menunjukkan, bahwa Adam memiliki kedudukan yang istimewa dan pengetahuan yang cukup, untuk mendapatkan penghormatan dari malaikat. Berdasarkan ayat-ayat tersebut kita dapat menyimpulkan, bahwa Adam telah belajar mengenai semua nama-nama makhluk yang ada, termasuk konsep tentang kematian, dan pengenalan atas sujud malaikat. Lalu Allah memberi tangguh kepada iblis, dan mengetahui bahwa pada suatu saat, Adam dan Hawa akan dibangkitkan dari kematian pada hari penghakiman. Ini menunjukkan, bahwa taman pohon terlarang adalah tempat di mana Adam memahami konsekuensi tindakannya, dan konsep kematian bisa berlaku. Jika taman tersebut adalah surga, di mana abadi dan keabadian ditegaskan, maka pertanyaannya adalah, mengapa Allah memperingatkan mereka tentang kematian dan penghakiman. Mengapa mereka harus belajar nama-nama makhluk, jika mereka sudah berada dalam keadaan sempurna di surga. Pemahaman ini akan lebih konsisten, jika taman pohon terlarang adalah tempat ujian bagi Adam dan Hawa, tempat di mana konsekuensi tindakan mereka memiliki dampak nyata, dan bukan hanya simbolis. Jika taman tersebut adalah surga yang abadi, mengapa perlu ada ujian? Dalam hal ini kita tidak perlu sepakat, namun kita pasti akan setuju, bahwa tempat tersebut adanya di bumi ini. Dalam bagian ini, kita akan mempertimbangkan klaim setan terhadap Adam dan Hawa dalam konteks taman pohon terlarang. Ayat-ayat Al-Quran mengungkapkan, bagaimana setan menggoda manusia dengan janji keabadian melalui buah terlarang. Namun, kita akan melihat, bahwa argumen ini sebenarnya berlawanan dengan karakteristik surga yang dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan, bahwa setan berusaha memanipulasi manusia dengan mengusulkan, bahwa dengan memakan buah dari pohon terlarang, mereka akan mendapatkan keabadian dan kekuasaan yang tak terbatas. Setan mengatakan kepada Adam, Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan memudar? Dengan kata lain, setan menyajikan buah terlarang, sebagai jalan menuju kehidupan yang tak terbatas. Namun, jika taman ini berada di surga, klaim setan ini menjadi tidak relevan. Kita telah melihat sebelumnya, bahwa surga adalah tempat abadi yang dipenuhi dengan ketenteraman dan keadilan. Keberadaan setan di surga, tidak mungkin mengganggu keadaan sempurna ini. Oleh karena itu, klaim setan menunjukkan buah terlarang, bertentangan dengan karakteristik surga. Deskripsi yang diberikan oleh Al-Quran tentang surga menunjukkan, bahwa kebohongan, tipu daya, dan liat jahat seperti yang dilakukan oleh setan, tidak akan ada di sana. Surga adalah tempat perdamaian, keadilan, dan ketulusan. Klaim palsu yang disampaikan oleh setan kepada Adam dan Hawa, tidak akan memiliki tempat dalam lingkungan yang sempurna ini. Oleh karena itu, klaim setan ini justru menunjukkan, bahwa taman pohon terlarang tidak mungkin berada di surga. Pada bagian ini, kita akan menggali lagi lebih dalam mengenai keberadaan setan dalam taman pohon terlarang, dan bagaimana hal ini berkontradiksi dengan konsep surga yang dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran dengan tegas menyatakan, bahwa setan tidak memiliki akses ke surga. Ayat-ayat seperti, dan aku telah menjaganya dari setiap setan yang memberontak, memberikan kita pemahaman, bahwa surga adalah tempat yang suci, dan terlindungi dari pengaruh setan. Menurut Abu'l al-Maududi, ayat-ayat tersebut mengindikasikan, bahwa setan tidak memiliki kemampuan untuk mendengar perkataan-perkataan para malaikat di surga. Namun, dalam kisah pohon terlarang, kita melihat kehadiran setan yang berinteraksi dengan Adam dan Hawa. Setan diceritakan berhasil masuk ke dalam taman dan dengan licik, menggoda mereka untuk memakan buah terlarang. Pertanyaan yang muncul di sini adalah, bagaimana setan bisa berada di tempat yang seharusnya terlindungi dari pengaruhnya, jika taman ini adalah surga. Dalam keberadaannya di taman pohon terlarang, setan mengajukan klaim palsu, bahwa memakan buah dari pohon tersebut akan memberikan keabadian kepada Adam dan Hawa. Jika taman pohon terlarang adalah surga, di mana tidak ada kerusakan, kebohongan, atau tipu daya, maka, bagaimana mungkin setan bisa membuat klaim palsu seperti ini di tempat suci. Sekali lagi, surga menurut deskripsi Al-Quran, adalah tempat di mana kebenaran dan keadilan mutlak berlaku. Setan, yang dikenal karena keegwisan dan penipuannya, tidak akan mampu membuat klaim semacam itu dalam lingkungan surga yang ideal. Jika klaim setan itu benar, yaitu benar akan mendapat keabadian, maka Allah tidak akan memerintahkan malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam, karena klaim setan akan membuktikan kelebihannya daripada Adam. Ditambah lagi, jika klaim setan itu benar, maka di surga tidak akan ada pohon terlarang, karena di surga Nabi Adam sudah hidup abadi, tanpa harus memakan buah terlarang. Argumen-argumen ini mendukung pandangan, bahwa taman tersebut lebih mungkin berada di bumi, di mana kehidupan berlangsung dalam kondisi yang penuh dengan cobaan, kesalahan, dan kemungkinan dosa. Surga tetap menjadi tempat kembali, akhir bagi orang-orang yang soleh, di mana perdamaian dan keadilan mengatasi segala sesuatu. Dalam pencarian kebenaran mengenai lokasi taman pohon terlarang, kita dapat merenungkan sistem tata surya yang mengelilingi kita, tidak perlu jauh-jauh keluar galaksi. Dalam konteks ini, kita akan menggali, apakah taman tersebut dapat berada di salah satu planet lain, atau hanya mungkin di bumi. Mari kita pertimbangkan planet-planet dalam sistem tata surya. Merkurius dan Venus, memiliki suhu permukaan yang ekstrim, suhu yang sangat tinggi untuk Merkurius, dan suhu permukaan yang bahkan lebih tinggi di Venus. Kondisi ini, tidak memungkinkan kehidupan manusia atau tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto, memiliki suhu permukaan yang sangat rendah, dan kondisi yang tidak sesuai untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, planet-planet ini sepertinya tidak memenuhi syarat sebagai tempat taman pohon terlarang. Penting untuk dicatat, bahwa dalam Al-Quran, Allah mengungkapkan pemberian makanan, air, dan perlindungan dari panas matahari kepada Adam dan Hawa. Salah satu planet yang mendekati matahari, adalah bumi. Tidak hanya bumi yang memiliki atmosfer yang memungkinkan kehidupan, tetapi juga memiliki panas matahari yang cukup besar. Oleh karena itu, penggunaan istilah untuk melindungi mereka dari panas matahari dalam Al-Quran, memberikan petunjuk mengenai lokasi yang memungkinkan, yaitu planet yang memiliki matahari yang berpengaruh. Dalam konteks ilmu astronomi saat ini, tanda-tanda dalam Al-Quran, seperti perlindungan dari panas matahari, sejalan dengan kondisi yang ada di bumi. Jika kita mempertimbangkan, bahwa Adam dan Hawa ditempatkan di tempat dengan panas matahari yang perlu diatasi, bumi adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal dalam sistem tata surya kita. Dengan demikian, ketika kita mengevaluasi pengetahuan kita tentang tata surya, dan keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Quran, kesimpulan yang dapat diambil, adalah bahwa taman pohon terlarang yang dikaitkan dengan Nabi Adam dan Hawa, sejatinya berada di bumi. Ini bukan hanya kesesuaian kondisi fisik, tetapi juga kesesuaian konsep mengenai panas matahari dan perlindungan yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Sekarang, kita dihadapkan pada bukti-bukti yang memberikan landasan kuat, bahwa taman pohon terlarang, tempat Adam dan Hawa menjalani percobaan pertama mereka, ada di bumi yang kita tempati ini. Dengan melihat ke dalam ayat-ayat Al-Quran dan menggabungkannya dengan pengetahuan kita tentang alam semesta, kita semakin dekat dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang narasi ini. Bagian ini akan membahas argumen yang mengindikasikan, bahwa Adam dan Hawa diciptakan di bumi, bukan di surga. Pendekatan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, yang memberikan petunjuk tentang asal-usul manusia dan tempat penciptaan mereka. Al-Quran dengan jelas menyatakan, bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menunjukkan bahwa manusia diciptakan dari bahan-bahan bumi. Penciptaan Adam juga dinyatakan sebagai ciptaan dari tanah liat. Dengan demikian, ayat-ayat ini mendukung pandangan, bahwa Adam dan Hawa diciptakan di bumi. Nama Adam dalam bahasa Arab, berasal dari kata akar adim, yang berarti permukaan bumi. Nama ini merujuk pada asal-usul Adam sebagai makhluk bumi, yang ditempatkan di permukaan planet ini. Konsep ini semakin menguatkan pandangan, bahwa lokasi taman pohon terlarang adalah di bumi, sesuai dengan asal-usul manusia. Al-Quran mencatat, bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Konsep pemerintahan Allah, juga mengindikasikan bahwa penciptaan manusia dan lingkungannya, akan konsisten dengan hukum-hukum yang berlaku di alam semesta ini. Dengan mempertimbangkan kondisi bumi yang sesuai dengan kehidupan manusia, pandangan bahwa Adam dan Hawa diciptakan di bumi, adalah lebih konsisten dengan prinsip-prinsip pemerintahan Allah. Kesimpulannya, melalui analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran dan data ilmiah yang ada, tampaknya terdapat bukti yang kuat, bahwa taman pohon terlarang yang dikaitkan dengan Nabi Adam dan Hawa tidak berada di surga, tetapi justru berada di bumi. Meskipun pandangan ini mungkin bertentangan dengan keyakinan umum yang telah diakini berabad-abad, namun dengan mempertimbangkan bukti-bukti ini dengan pikiran terbuka dan kritis, adalah sesuatu yang sangat penting dalam memahami asal-usul manusia dan narasi agama, dengan perspektif yang lebih luas. Terima kasih telah menonton!